Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah Alhamdulillah, bittakullah haqa tukati wa latamudunna ilawangtu muslimun Pada Prof. Faisar Dr. Abdul Mendermulkan, gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah, sehat dan bisa ngeraui para pemirsa kalian Alhamdulillah, Prof. Mar, gimana kabarnya Prof? Demikian juga Alhamdulillah, kami dalam keadaan sehat Masih bisa aktif dalam berbagai kegiatan termasuk kegiatan pada hari ini Alhamdulillah, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa, sangat membahagiakan Kita bisa dikunjungi dalam podcast UM Metro ini oleh Prof. Dr. Abdul Mendermulkan Dan Prof. Dr. Marzuki Nur Untuk ngobrol singkat pada kesempatan kali ini Terkait tentang visi Universitas Muhammadiyah Metro Yaitu Profetik sebagai pusat keunggulan Profetik profesional, modern, mencerahkan Tapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih spesifikan Ya pada konteks Profetik dalam aspek sosiologis Prof Karena salah satu daripada konsep Profetik yang dibangun di Universitas Muhammadiyah Metro itu adalah Ada nilai pembebasan Ada nilai liberasi, istilahnya seperti itu Saya sering ngobrol juga sama Prof. Marzuki itu Ada kalau kita kembali kepada surat Ali Imran 110 itu Ada disitu nilai humanisasi gitu kan Kemudian Ada nilai transsendens ya Saat ini kita akan sedikit berbicara pada spesifikasi terkait tentang seperti apa sih Islam itu Atau Prinsip-prinsip kenabian gitu ya Terkait tentang pembebasan terhadap Nilai-nilai kemanusiaan itu Karena juga Prof. Munir saya baca-baca bukunya Banyak menyinggung tentang masalah itu Prof Sehingga nanti Juga menyinggung pengajian tadi gitu kan Universitas Muhammadiyah Metro ini Memiliki peran besar gitu Terhadap nilai-nilai Pembebasan itu Mungkin bisa disampaikan Prof Mungkin seperti itu Nanti bisa dilanjutkan oleh Prof. Marz Selaku tokoh yang ada di Kota Metro Moga Prof silahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya berbesar Saya Prof. Marz Saya nyuli gitu ya Mungkin pertama perlu diluruskan dulu Pemahaman tentang Profetik atau profetisme Memang itu berkaitan dengan kenabian Tetapi apanya kenabiannya Kalau kita baca secara akademik Sebenarnya Yang melontarkan pertama kali Istilah profetik dalam kehidupan sosial itu Robert Friedrich Itu abad 19 ya Intinya Mengapa para Pemimpinan agama Di Eropa Tentu ini secara Eropa Pada waktu itu Kemudian lebih memihak Penguasa Dan Apa ya Mengabaikan rakyatnya yang menderita Lalu digunakanlah istilah Susuluhi imam Dan susuluhi profetik Susuluhi imam itu yang lebih memihak penguasa Tetapi tidak mempedulikan rakyat yang menderita Maka dilawankan dengan Susuluhi profetik Dan kalau kita baca Sejarah kenabian Semeluruh Nabi dan Rasul itu Ditegakkan Dilahirkan untuk Membela yang miskin Membela yang menderita Membebaskan mereka dari perbudakan Maka kemudian Alhamdulillah UM mengambil tema itu Padahal itu kan sangat penting Dan kemudian Prof. Almarhum Kuntowi Joyo Mengenalkan pertama kali Yang namanya ilmu sosial profetik Yang tadi sudah disinggung Cuma ini Kalau itu diambil tema Dan itu luar biasa bagi UM Liberasi Humanisasi Transcendensi Nah ini dipaham begini Memang itu sumbernya Tuk minabilah Tapi yang dimaksud Itu lebih dari itu Bukan sekedar iman Percaya pada Tuhan Tapi daya kreatif Mencari karya-karya baru Kalau dalam Dalam Muhammadiyah itu Tadrid Tadrid Iya Kiedalan itu kan sudah Mengubah tatanan Dikenalkan yang baru Dan kemudian mengubah Yang dulu belum ada Dan mengejutkan semua orang Nah kalau UM mengambil itu Dan kemudian diterjemahkan Dalam program sosial Luar biasa itu Itu misalnya Bagaimana kehadiran UM itu Misalnya ya Beberapa hari lalu Saya menulis di media Indonesia Sebenarnya judulnya itu Agak provokatif Tapi ketika terbit Dirubah Zero stunting Jadi bagaimana Dengan program-program Yang dulu dimulai oleh Muhammadiyah Misalnya Tat jedid Di dalam pengolahan Jakat Jakat Fitrah Dulu kan Dibagikan Distorkan kepada Ya dulu Kiai ya Dan belum tentu Itu dibagikan Kepada masyarakat Tapi Muhammadiyah kan Kemudian Mendobrak itu Dibentuk panitia Lalu Ditasarupkan kepada Mereka yang berat Lebih lanjut lagi Kemudian ke Kurban Dulu kan Distorkan ke Kiai Selanjutnya Diserahkan pada Kiai Kalau sekarang Enggak Supaya lebih terjamin Dibentuk panitia Dan kemudian Dibagikan secara Tanda kutip Demonstratif Cuma Lebih jauh lagi Harusnya diukur Dengan seberapa besar Dengan pembagian Fitrah Jakat Dan terutama Kurban Itu Orang yang Sekarang menerima Daging kurban Minggu Tahun depan Atau beberapa tahun Ke depan lagi Dia kurban Bisa kurban Nah itu Itu kalau disusun Target Sehingga kan Menurut hitungan saya Setahun itu Mendekati 30 triliun Daging yang dibagikan Tapi karena Maka saya usul Di tulisan itu Pembagian Non-tune Jadi tidak Dibagikan daging Tetapi Sudah dibagikan Dalam bentuk tabungan Nah kalau itu Kalau dibagian daging Kan dimakan Besok sudah Habis Kalau ini kan Dikumpulkan Bisa untuk Memberi beasiswa Dari TK Sampai S4 Kalau ada S4 nya Bisa untuk Latihan kerja Bisa untuk Subsidi Tanpa bunga Apalagi Kemudian Model syariah Itu Kalau bisa dipraktekan Indonesia itu Bebas dari kemiskinan Dan harusnya Mahmatiya Melanjutkan lagi Reformasi Dan tadi itu Lebih lanjut lagi Dengan indikasi tadi Berapa Disini misalnya Di sekitar ini Ada Taruhlah Misalnya ada Sepuluh orang miskin Harus ada target Bahwa sekian tahun Yang miskin ini Sudah tidak miskin lagi Nah itu Kalau pakai ilmu sosial Itu luar biasa Itu Saya kira Apa ya Pilihan yang Cedas dengan Tema Profetisme Tadi ya Terima kasih Jadi Jadi memang Kalau ngelihat Dari apa yang disampaikan Prof tadi Jadi memang Islam itu sebenarnya Agama untuk Membebaskan Agama untuk Membebaskan Itu semua Jadi membebaskan Dari kemiskinan Dari penindasan Lalu Transcendensi Itu mencari Sesuatu yang baru Yang baru Mungkin untuk Prof Mar Selaku Apa namanya Tokoh di Metro Dan komandan gerakan Dulu Sudah mengawali Dengan visi Integrasi Sekarang kan naik Integrasi Dalam konteks Kan sebuah Metodologi Sekarang sudah naik Menjadi sebuah Sifat Jadi sebuah sifat Sebagai seorang Akan demisi Ya menaikkan Visi menjadi Profetik Mungkin untuk Dari Prof Apa yang harus Kita lakukan Untuk bagaimana Mengimplementasikan Nilai Profetik Dalam perspektif Pembebasan Terutama mungkin Di Metro Atau mungkin Sekopnya di Lampung Karena Prof juga Sebagai Pimpinan wilayah Seperti apa Prof Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Prof Bundir Yang saya hormati Di dalam Maknai Atau bahkan Lebih Jauh Nanti untuk Menafsirkan Sampai Memproyeksikan Kedepan Memang ada Tahapan-tahapan Yang perlu Kita Susun Ya Dari Jangka panjang Pertama Itu saya Kalau jangka panjang Perguruan tinggi Sekarang kan Gak boleh panjang-panjang Karena perubahannya Bagi cepat 10 tahun Sudah cukup Bagus Diselesaikan Dengan dua Jangka menengah Nah ketika Kita terapkan Proses Integrasi Nilai-nilai Islam Dalam Berbagai Kompetensi Di kampus Ini Terkandung Maksud ya Saya sebagai Seorang dosen Misalnya Kompetensi Saya Pengajar Bagaimana Saya mencari Sumber materi Pelajaran Yang juga Dilandaskan Nilai-nilai Itu Bagaimana Saya Menyajikan Dengan Metodologis Dengan Cara Itu Dan Bagaimana Saya Membuat Standar Outputnya Sebagaimana Yang dikendaki Standar Input Tadi Nah Ini Sebuah Rangkaian Yang Sistematik Sebenarnya Tapi Apakah Mudah Menyadarkan Itu Kepada Akademisi Itu Gak Mudah Belum Tentu Satu Periode Lima Tahun Itu Selesai Baru Framenya Ini Aja Belum Konten Ya Makanya Hal Baru Mesti Dapat Pertentangan Dapat Penawanan Maka Ketika Targetkan Kita 20% Terintegrasi Mungkin Baru Berhasil 15% Sudah 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 Luar Biasa Apalagi Tadi Jumlah Dosen Yang Selalu Datang Baru Yang Lama Pensiun Ini Kan Satu Output Yang Seekup Dinamis Kalau Kita Juga Enggak Berdinamisi Dalam Menjelaskan Itu Enggak Bersambung Ya Akan Lek Akan Terjadi Putus Nah Ini Juga Tahap Apalagi Dalam Kualitas Tadi Dari Proses Integrasi Sekarang Sudah Ini Sama Dengan Saya Korelasikan Dengan Nilai Pancasila Yang Putir Pancasila Itu Integrasi Tapi Sekarang Ini Sudah Sampai Kepada Bentuk Manusia Indonesia Manusia Pancasila Dan Yang Harus Dirubah Dari Kata Kerja Menjadi Kata Sifat Ini Menjadi Prinsip Mengajar Ini Sudah Sifat Saya Ngajar Kalau Belum Selesai Waktunya Ya Sudah Tetap Saya Ngajar Itu Dari Integrity Nya Dari Unsur Integrity Nya Tapi Hal Seperti Ini Kan Gak Mudah Juga Dihubah Gak Mudah Lagian Orang Terlambat Terlambat Terus Ngubah Depan Ini Sudah Kita Bisa Gambar Karena Sudah Profetis Profesional Yang Dikarap Bukan Institusi Bukan Orang Tapi Garapan Output Itu Akan Macam Apa Misalnya Sekarang Ini Profetis Profesional Baru Dalam Empat Sifat Rasul Belum Tadi Bagaimana Materi Yang Saya Olah Ini Materi Yang Futuris Materi Yang Bisa Hidup Di Jamannya Karena Kalau Kita Ngajari Anak Sekarang Sarjana Kan Paling Tidak 4-5 Tahun Kedepan Itu Hidupnya Seperti Apa Ini Harus Kita Desain Sama Dengan Secara Nasional Kita Ngomongkan Indonesia Empas Tahun 45 Metro Ini Indonesia Empas Tahun 37 Ada Lebih Ini Karena 100 Tahun Usia Itu Di Tahun 37 Bukan Di Tahun 45 Itu Tahun Indonesia Dalam Konteks Nasional Kalau Kita Terjadi Akselerasi Seperti Itu Pada Tiap Daerah Punya Selara Seperti Itu Ya Mestinya Masyarakat Itu Akan Naiknya Kelihatan Dan Yang Star Bawah Ini Tadi Sudah Prememori Jangan Mulai Baru Lagi Siapa Yang Didikkan Ya Ada Estafeta Generasi Antara Yang Dosen Pembina Sampai Yang Yang Dibina Sampai Yang Calon Atau Asisten Ahli Itu Harus Ada Sekuen Sekuen Bukan Bersambung Dalam Kontek Diberikan Tapi Ada Sekuen Ada Kesinambungan Tapi Apa Ya Sekuen Itu Apa Ya Berakhir Di titik Mula Dan Bermula Dari titik Akhir Itu Itu Prinsip Itu Tapi Kan Bukan Balik Dari Depan Lagi Ketinggalan Nah Inilah Antara Konten Metodologis Dan Ekspektasi Harapan Dengan Menyusun Profetik Profesional Yang Ada Proses Kemarin Begini Ya Besok Bagaimana Ya Ketika Ini Berjalan Ini Pemikir Teng-teng Satu Institusi Itu Harus Sudah Sudah Punya Apa Ya Model Yang Akan Diturunkan Untuk 5 Tahun Atau 10 Tahun Yang Datang Sudah Ya Sedangkan Prototipnya Perusahaan Mobil Mobil Itu Yang Keluar 5 Tahun Terkadang Sudah Ada Artinya Sudah Diproyeksikan Yang Seperti Itu Nah Mudah-mudahan Output Dari Profetik Profesional Ini Paling Tidak Sampai Angka 60% Tercapai Ini Sudah Bisa Membangun Generasi Terutama Mulai Dari Akademiknya Permuaranya Nanti Sosiologis Tadi Ya Orangnya Pinter Nama Yang Pinter Untuk Diri Sendiri Orang Lihat Bodoh Kan Kita Tidak Kan Kelihatan Pinter Nah Itu Antara Input Proses Output Ini Menjadi Perhatian Kita Baik Dalam Konten Materi Metodologis Mampun Dalam Standar Yang Tidak Kita Kapai Kalau Dilihat Dari Anuprop Apa Namanya Semua Stockholder Nikitas Muhammadiyah Metro Itu Insan Profetik Berarti Dia Harus Punya Nilai Peran Peran Untuk Di Masyarakat Peran Di Masyarakat Dalam Rangka Untuk Membantu Membebaskan Permasalahan Permasalahan Yang ada Di Masyarakat Mungkin Harus Seperti Apa Mungkin Yang Harus Dilakukan Oleh Apa Namanya Insan Profetika UM Dalam Rangka Untuk Menyatu Dengan Masyarakat Dan Membantu Permasalahan Masyarakat Ya Tadi Kalau Dalam Dimensi Sosiologi Maupun Dimensi Ekonomi Akan Kita Fokuskan Misalnya Saya Seorang Membelajar Yang Di Kampus Ini Apakah Saya Masyswa Apakah Saya Dosen Apakah Saya Karyawan Ini Harus Punya Kepekaan Atau Responsibility Yang Sangat Tinggi Harap Kehidupan Di Masyarakat Itu Contoh Masyarakat Yang Menuju Kampus Malam Itu Hidup Lebih Hidup Jalan Ke Kampus Ini Ketimbang Di Pusat Kota Ada Apa Karena Ada Orang Yang Melek Sampai Malam Itu Di Kampus Ini Sehingga Perlaku Masyarakat Kampus Ini Akan Menyediakan Fasilitas Untuk Orang Yang Melek Misalnya Anda Bicara Angkringan Mesti Di Kampus Ini Nah Sekarang Perhatian Kita Para Akademisi Bagaimana Alam Makjan Alam Makanan Jajanan Yang Ada Di Angkringan Itu Dari Dimensi Kesehatan Yang Terkendalikan Dari Dimensi Ekonomi Tidak Ada Pencekean Ini Menjadi Penting Kepekaan Pada Pak Akademisi Ini Yang Turun Kerana Agar Rumput Tadi Misalnya Kita Perhatikan Sekarang Ini Di Di Konter Konter Sudah Sedia Alat Kontrasupsi Kalau Kita Enggak Pekak Itu Kan Fasilitas Juga Orang Kehidupan Malam Bapak Lihat Fotokopi Ada Warung Warung Sudah Ada Itu Saya Baca Itu Dari Nah Ini Berangkatnya Juga Dari Profetisnya Masuk Nilai Kepekaan Di Masjid Kampus Kita Yang Di Luar Ini Kalau Ada Pengajian Bagaimana Menyelenggarakan Rumah Tangga Kos Yang Islami Dan Membelajarkan Ini Kan Kepekaan Kita Melihat Kebutuhan Dan Yang Harus Dilayankan Kepada Termasuk Mahasiswa Kita Nah Itu Yang Saya Perhatikan Seperti itu Mas Bagaimana Caranya Terima kasih Mungkin Kembali Kalau Secara Nasional Biasanya Sering Bicara Tentang Teologi Almaun Itu kan Teologi Sentral Dalam Pembebasan Itu Bagaiman Karena Karena Di Tentang Orang Yang Menustakan Agama Itu Kan Dia Tidak Open Dengan Anak Yatim Tidak Open Dengan Dengan Orang Miskin Dan Faktanya Di Indonesia Ini kan Masyarakat Itu Mayoritas Kan Muslim Tapi Kenapa Kemiskinan Juga Masih Terus Meningkat Dan Anak Yatim Juga kurang Tersantuni bahkan mohon maaf Dalam tanda kutip orang Orang yang terlantar orang gila itu aja Sampai hari ini belum tertangani dengan Baik gitu nah mungkin Prof. Munir bisa Memberikan Apa yang namanya pencerahan lah Kepada kita gitu ya Karena itu adalah menjadi Peran profetik ya peran Dalam konteks Profetik itu sendiri gitu Mungkin Prof. Munir bisa memberikan pencerahan Tentang itu mungkin apa sebabnya Dan mungkin apa solusi Dan sarannya Ya mungkin saya Salah mungkin ya tapi Saya menduga ini Apa Pembahagiaan ibadah Mahdoh dan Goiru Mahdoh Itu yang kemudian Kan seolah-olah dianggap Yang Yang Goiru Mahdoh Itu Tanda kutip Tidak penting Tidak penting Padahal kalau kita baca Menurut Pemahaman saya ya Yang itu Saya pahami dari apa yang Dilakukan oleh Giyadahlan Untuk masuk surga itu Solat tidak cukup Tidak cukup Iya Kalau tidak diikuti oleh Amilus Amilus sholat Amilus sholat Amilus sholatnya itu Tadi pembebasan Yatim piatu itu Kalau Sehingga perlu Perlu Penjenian ulang Bahwa Yang Goiru Mahdoh itu Justru Menjadi Kondisi Yusain kuwanan syarab mutrak Agar Yang Mahdoh itu Bisa diterima Sehingga dalam beberapa kesempatan Saya menyatakan Itu tadi Solat tidak cukup Untuk masuk surga Kalau tidak diikuti oleh Pembebasan Anak-anak yatim Nah Untuk itu Maka Tidak mungkin Kita lakukan sendiri Dalam Sistem manajemen modern Super modern Itu butuh Butuh apa namanya Kejedasan Emosional Yaitu kolaborasi Misalnya Saya yang Taruh lah ustad misalnya ya Tidak-tidak bisa Membebaskan mereka Sendiri saja Tapi butuh Butuh ekonomi Nah Untuk yang Secara detail Nanti bagaimana Membangun kawasan Yang Yang bersih Sehat Butuh Teknolog Butuh Botanik Dan selanjutnya Itu butuh Semua Semua terlibat Untuk menyelesaikan Ini hadirnya Islam itu Menyelesaikan persoalan itu Sehingga holistik Dan integratif Profesional Yang tadi tema itu Jadi UM ini Kalau Kan UM ini banyak fakultas Berarti banyak 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 Di kolaborasi Kan sebenarnya Menafsirkan Almaon itu Biasa Jadi ini Ada yang Bidannya Ada yang perawatnya Ada yang dokternya Tapi ada Ekonomnya Ada akuntannya Ada teknologinya Itu semua terlibat Untuk menggarap Satu obyek Yang namanya Masyarakat Dalam konteks Mawadah Itulah yang disebut Masyarakat Islam Itu ampuh Itu kalau Dan itu bisa Itu disini kok Komandanya disini Dua orang Ini Pak Rektor Dan Ketua PBN Cuma kadang-kadang Kita Karena Apa ya Tanda kutip Dibelenggule rutinitas Itu Habis waktu kita Jadi Ya maka sesekali Kita butuh diskusi Untuk menghidupkan Pikiran-pikiran kita Yang transcendensi Tadi Betul-betul Jadi memang kita Sangat butuh sekali Sangat butuh sekali Obrolan-obrolan Untuk Mencapai visi Itulah Transcendensi Oke mungkin Ada pesan-pesan Jadi ada pesan-pesan Yang terkait Tentang masalah Yang kita Bicarakan ini Pesan-pesan Akhir Sehingga Lebih mencerahkan Lagi Sehingga Universitas Muhammadiyah Metro ini Menjadi Universitas yang Benar-benar Profetik Profesional Memberikan peran Yang besar Kepada masyarakat Sekitar Ataupun kepada Nasional Karena memang visi kita Sebenarnya besar Prof Sangat besar gitu Mungkin pesan-pesan Akhir Daripada Podcast kita ini Mungkin seperti apa Prof Bundir Saya bersilafat Jangan-jangan berhenti Berijetihat 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 itu kan Luar biasa loh Salah saja Dapat pahala Artinya begini Artinya Berijetihat itu Tidak pernah salah Masa Salah diberi pahala Jadi hadis itu Mengandung pengertian Bahwa berijetihat Tidak pernah salah Hanya Dampaknya Yang mungkin Lebih rendah Dan lebih tinggi Maka Janganlah berhenti Berijetihat Janganlah berhenti Berkreasi Janganlah berhenti Bertransendensi Janganlah berhenti Beriman Iman itu kan Yazid Wayangkus Jadi oleh karena Kan harus diperbarui Jangan berhenti Insya Allah Disitulah Di depan itu Ada surga Insya Allah Terima kasih Mungkin Prof Mungkin Prof Mungkin Prof Moga saya berjelangkan Prof Saya sambung Setelah ini Kita sadari Saya ada disini Saya punya kemampuan Maka saya tidak Diam Bergerak Gerakannya apa Dalam rumusnya R kuadrat Seberapa besar Determinasi saya Curah saya Curah waktu saya Curah pikiran saya Curah tenaga saya Untuk mengimplementasikan Yang sudah kita kuasai Bahkan kita sandarkan Pada Transenden tadi Dasarnya apa Cinta Cinta Mungkin arah cinta Kampus ini Tidak akan datang ke kampus Dan Tejo Itu saja ngomong Jangan cari pekerjaan Yang banyak duitnya Carilah pekerjaan Yang kamu cintai Dan kalau nanti Akan menghasilkan Dan akan berhasil Orang akan mencari Dan duit pun Akan mau mencari Anda Kita tidak akan cari duit Tapi duit Yang akan cari Anda Kenapa Kata determinan Kalau kecintaan saya Pada kampus ini Hanya 60% Artinya mencintai Di luar kampus 40% Maka determinankannya 36% Karena rumusnya R kuadrat Berarti kita Kontribusi hanya 36% Sekalipun pinter saya 60% Nah kalau kita Mau full Kita 90% Kecinta pada kampus ini Tidak mencintai Yang lain Kemudian Kalau kita R kuadratkan Maka akan 81% Levelnya A Itu Itu bicara ilmiah Secara statistik Ya Pak Ini secara Pemikiran Secara Lain lagi Secara Mengungkapkan Dan kalau itu Dilakukan oleh Semua sifritas Akademika Kompetensi saya ini Kompetensi saya ini Tidak mengatakan Kompetensi Murendang Enggak Semua Berberan dalam Mendukung Nah kemudian Yang kedua Objek sekarang Kata miskin Anak yatim Ya anak yatim Itu kata Jangan menghardi Anak yatim Itu jangan terus Dimanjang-manjakan Ditimang-timang Nanti Unproduktif Tetapi diberi Keterampilan Kalau dibangkitkan Semangatnya Untuk ini Kemudian dia Profesional Jadilah dia Bukan lagi Seorang yang Posisinya Tapi juga Kaya sudah Dengan demikian Dia akan bisa Jadi ada Kesinambungan Jangan yang miskin Melahirkan kemiskinan Saya ukur Di Indonesia ini Sekarang Dengan angka kemiskinan Yang di atas 10 Masih 11 Kalau itu Pakai standar Islam Dengan konsep Yang jenengkan terangkan Itu 58% Orang miskin Indonesia Kalau pakai standar Artinya Islam itu Ngajak Sejahtera Bukan suruh Prehatin Rimoh Pasrah Bukan Kita harus Aksanu Amalah Mudah-mudahan Ini Siapapun yang ada Di kampus ini Siapapun yang ada Di masyarakat Di Lampung ini Kalau berkontribusi Seperti dengan Keterampilan Kemampuan Insya Allah Bisa membangun Masyarakat Islam Dalam konteks Kehidupan Terima kasih Prof Masya Allah Jadi Ada dua Apa ya Kata yang sangat luar biasa Ijetihat dan cinta Ini Ijetihat dan cinta Untuk mengembangkan Islam Untuk mengembangkan Universitas Muhammadiyah Metro Karena dengan Ijetihat akan Terus berkembang Dan ini Memang ini Menjadi masalah Karena tadi itu Prof Mungkin Umat Islam Atau bahkan Civitas Akademika itu Mungkin karena Dersibukkan oleh Rutinitas Akhirnya Tidak sempat Berijetihat Tidak sempat Berijetihat Ijetihat itu Tidak hanya pada Wilayah hukum Ya Prof Ini ya Pada wilayah Sosial Pada wilayah Semua Semua Pengehidupan Pada wilayah Seluruhnya Seluruhnya Kemudian yang kedua Adalah cinta Ya Prof Karena memang Kalau sudah cinta Insya Allah Tidak terasa semuanya Kan gitu Kalau sudah bekerja Cinta Sudah lupa Jadi Artinya Kalau kita cinta Dengan bangsa ini Maka apapun yang terjadi Di bangsa ini adalah peran kita Adalah tanggung jawab kita Dan juga ketika Kita sebagai seorang muslim Apapun masalah umat islam Ya jadi Masalah kita Kalau kita saling mencintai Ada empati akhirnya Jadi seperti itu Insya Allah Podcast ini sangat Mencerahkan sekali Buat kita semuanya Terima kasih Prof Munir Atas kehadirannya Dan Prof Mar Atas kehadirannya Mudah-mudahan ini Jadi Awalan baru Untuk Bagaimana membangun Universitas Muhammadiyah Metro Lebih baik ke depan Itu saja mungkin Yang saya sampaikan Terima kasih Semuanya Bagi pemersa yang Sudah Menyimak dan mengikuti Seakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh